Halo kak, oke salam kenal dengan kak siapa? Aku Ripka, kak Ripka asli mana nih? Aku dari Medan, Sumatera Utara Oh ras bang, keren banget kak, udah nyampe Ini kita di kota mana nih kak by the way? Ini kita di Belfast, Northern Island, United Kingdom Oke dan nama kampusnya apa kak Ripka? Nama kampusnya Queen's University of Belfast Oke aku perlihatkan dulu ya teman-teman Jadi ini adalah gedungnya, wow keren banget kak Ini sih seperti apa, seperti bangunan lama gitu ya Iya tapi bagus ya, unik gitu Oke terus yang unik apa sih kak dari kampus Queen's University of Belfast nih? Ya jadi Queen's University itu kalau uniknya yang pertama mungkin dari Aku mau bilang dari biaya hidup kali ya Oke Biaya hidupnya itu murah banget Oh ini ya di kota Belfast ya? Iya, semakin affordable di entire UK Dan juga dia uniknya, dia bagus buat jurusan Medical Health and Life Science Apakah itu jurusannya kak Ripka? Iya Sorry bisa bilang tadi nama jurusannya apa? Aku industrial pharmaceutics Farmasi tapi lebih ke industri Oke Terus biaya hidup oke berapa sih kak kira-kira murahnya itu di Irlandia? Ke Irlandia, di Northern Island ya Terutama biaya hidupnya itu sekitar gak nyampe seribu sih 900 sampai seribu kali ya, udah sama akomodasi Dan macam-macam ya termasuk makan juga ya? Termasuk makan, akomodasi Kalau aku kan karena akomodasi di kampus ya Oh gitu? Jadi agak mahalan dikit Oke Tapi kita dapet semua convenience yang ada lah Kayak udah disediain semuanya gitu Tapi kalau teman-teman private accommodation itu akan lebih murah lagi Oh gitu, kira-kira kisaran berapa kak untuk private accommodation di Belfast? Private accommodation 350 sampai 400 Wow Murah banget Memang, dibandingin London yang bisa sampai Buka lipat ya Aduh kalau London mak Ngeri ya Terus untuk orang-orangnya sendiri gimana kak sih di Belfast nih? Orang-orang yang ramah banget sih Ya tipikal orang Ireland ya Irish terutama Oke Disini tuh jadi Tapi gak 100% Irish Jadi banyak juga pendatang dari Scotland, dari England juga terutama Sama banyak Chinese juga disini Orang-orang yang ramah Dan Kalau misalnya kamu Misalnya lost di jalan Nanya mereka akan Pasti akan bantuin banget Dan bantuinnya tuh niat banget Sampai Ya, kerasa sih aku kemarin Kemana nunjukin gitu Sangat ini Sangat lama dan antusias gitu Pengalaman ku juga kemarin gitu sih Makanya aku seneng banget sih disini Salah satu yang aku senengin tuh orang-orangnya Lovable banget tuh Lovely Oke Terus untuk bahasa nih kak Kan ada pengaruh Irish language ya Gimana pengalaman kamu berkomunikasi dengan Orang-orang disini Irish accent ya Irish accent tuh Sulit ya sebenernya Cepet banget ngomongnya Sama intonasinya tuh Agak beda gitu ya Oh gitu Di akhir tuh biasanya kan Turun gitu kan Itu kayaknya naik gitu ya Iya Nadanya Iya Tapi Karena mereka orangnya baik-baik ya Jadi kalau mereka tahu nih ngobrol sama yang bukan native kayak kita Mereka akan memperlambat temponya sih Oh gitu Dosen-dosenku semuanya kayak gitu Jadi ngobrolnya memang disesuaikan gitu Karena mostly international student kan di kelas kita gitu sih Oke kak aku mau tanya-tanya nih terkait perkulihan kakak Itu jurusanmu itu mempelajari apa sih gitu Jadi jurusanku itu lebih ke farmasi ya Jadi pembuatan obat ya Atau produk-produk biologi Terus juga Science di belakang pembuatan obat lah gitu Atau new drug application juga gitu Tapi lebih ke industri Industrinya bukan ke apa kayak Bahan-bahannya gitu ya Bukan Jadi kita basically scientist ya Tapi kita lebih ke industri Jadi kayak mempersiapkan scientist itu yang lebih aplikatif lah gitu Jadi kalau research itu kan lebih kayak ke laboratori ya Betul ya Kita lebih ke industri nya Aplikasinya gitu sih Oh emangnya kak Ripka dulu kalau boleh tahu Kerjanya di bidang apa? Bagian apa kak? Relevan ya Aku di bidang new product development Oh Di salah satu German company Di Indonesia tapi Dan relevan banget sih dengan jurusan yang diambil sekarang Dan aku coba cari nih Kombinasi course nya di entire UK ya Karena aku kan emang Nah itu gimana ceritanya bisa Akhirnya kok menjatuhkan pilihan pada Queen's University of Belfast Karena di Queen's itu Aku kan cari jurusan yang Dia science ya Belajar science Tapi gak science-science banget gitu Ada juga tentang business development New product innovation Sama aplikasi di industri Regulasi juga Nah itu kombinasi yang paling pas itu tuh Cuma ada disini Oh gitu Makanya aku decided untuk ambil ini Itu apakah waktu prosesnya dulu tuh Kamu membandingkan course-course Dengan kampus-kampus lain gitu? Iya Sebenernya banyak yang lebih bagus ya Di UK Secara ranking Atau apa ya Cuman aku orangnya gak terlalu melihat Ranking Betul banget itu Jangan lihat ranking ya teman-teman ya Lihat juga jurusannya Kayak dosennya Profesornya Terus juga Secara reputasi Jurusannya Bukan hanya sekedar Ranking university Betul Kita harus lihat juga jurusannya Bener-bener Itu teman-teman ya Jangan hanya lihat dari ranking aja Ranking oke Tapi itu tidak mencerminkan segalanya Tidak mencerminkan gitu Jadi pas aku Bener-bener research nih tentang jurusanku Aku ngeliat Ternyata profesorku tuh Penemu ini gitu Kayak Oh gitu? Iya inventor di ini Micro injection gitu Di transdermal Ngeris itu Iya Jadi aku Ya inilah apa namanya Excited disitu gitu Tapi aku pilih ini karena course-nya sih Kombinasinya bagus banget Modul-modulnya itu sesuai Dengan apa yang aku pengen Jadinya Ya disinilah Oke Terus untuk Sistem perkuliahannya Kak Ripka gimana Kak? Kan Kalau kami kan tahu Ngobrol sama teman-teman Ada yang Sistem blok Ada yang Ada Eksam campur essay Untuk tugas akhirnya Ya di akhir term Nah kalau untuk Kak Ripka sendiri Sistem pembelajannya gimana? Aku mungkin Kita disini Mungkin di semua UK kali Gak terlalu ke ujian kali ya Aku bisa mungkin dibilang 80% coursework Kayak essay Studi literatur Case study 20%nya ujian Gitu Ujian written examination Oh oke Sama kayak Kak Siapa kemarin ya Yang di Glasgow itu ya Kak Kak Bayu Kak Bayu ya juga ya Jadi dia ada Eksam Habis itu Kombinasi dengan essay Sama berarti ya Iya sama Oh iya Soalnya kalau aku Cuman essay aja Oh essay doang Oh karena beda-beda kali ya Ada reading week gak kamu? Ada reading week ada Ada ya Jadi Mungkin bisa diperjelas nih Jadi Untuk kuliahnya sendiri Berapa minggu? Kuliahnya Aku termasuk jurusan Yang terkenal agak Agak intense ya Agak padat gitu ya Karena jurusan farmasi itu salah satu Atau medical life science itu disini tuh Salah satu yang paling sibuk Jadi aku seminggu Tiap hari kuliah Tiap hari kuliah seminggu itu Dari jam 10 Aku sebenarnya cuma 3 modul Semester ini Oh dikit ya? Dikit tapi Kreditnya gede Oh iya Kreditnya gede Jadi Kuliahnya intensif Oke Itu berapa minggu itu kuliah? Minggu nya Totalnya 21 ya Nggak nggak Maksudnya Satu term Satu term Tiga bulan Tiga bulan Berarti setelah kuliah Tiga bulan Terus Eksam gitu Eksam Tapi beberapa modul aja Yang ada examnya Oh tidak semuanya Dari tiga itu Cuma satu yang ada ujian Oke Nah Terus Masak nih kak Masak Oh Sehari-hari lah ya Iya ya Oke cerita dong Masak gimana Sehari-hari Oh masak sendiri pastinya ya Biar murah ya Oke Habis berapa kira-kira? Habis Seminggu itu belanja 20-25 lah 20-25 lah Kalau lagi Nggak pengen masak ya 15 pounds Cukup lah Gitu Biasanya Karipka masak apa? Aku biasanya masak Asian food Pastinya Pastinya lah ya Asian food Emang gampang nggak sih Cari Restoran Apa Restoran Bukan-bukan Masaknya Tempat toko-toko Bahan-bahan Asia Ada beberapa tempat sih Ya 30 menitan jalan Kalau Dari sini Bisa ada sih Ada beberapa Oke Chinese food Terus Chinese Toko Asia Apa toko ya Spices Yang bisa kita beli Tidak susah lah ya Berarti untuk teman-teman Yang Pencualnya Pinkula disini ya Enggak Gampang banget Banyak Banyak pilihan juga Terus untuk ini Waktu senggang Nongkronnya Biasanya kemana Kak Ripka? Tergantung ya Jadi Mungkin Kalau Kalau di kampus ya Jadi Seringnya itu Di Student Union kita Oke Jadi itu ada di Ya nggak kelihatan Tapi disini Jadi Student Union Awas Awas Kalau Student Union kita itu Nggak cuma sekedar Student Union ya Aku sih Senangnya itu Kok bisa? Ceritain dong Jadi itu bener-bener Kayak Itu sebenarnya baru ya Jadi One Student Center Jadi itu kita bisa Banyak tempat yang Ditawarin sama mereka Kayak misalnya Study group Bareng-bareng Ada restoran juga Ada bar juga Di dalam Ada pub gitu Jadi Jadi kerasan ya Anak-anak ya Iya Paling itu ya Kalau Untuk jangan-jangan Jalan-jalan Iya banyak Oh apalagi Nonton Island tuh Alamnya luar biasa ya Bagus banget Nature-nya tuh Bagus Saya kemain ikut itu Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Itu pasti Itu kalau udah ke Game of Thrones Berarti udah ke North Atlantic Jadi Sudah menyentuh North Atlantic Oke North Atlantic Gitu sih Hai Bikiranya kita Main library Tetep ya Stylenya Dibikin ini Style model Zaman Dulu ya Mungkin kita ke Kemana ya Kesini kali ya Oke Terus ini nih Kak Ripka Mau tanya-tanya Tentang IELTS dong Ini Salah satu Topik wajib ya Karena teman-teman Kalau mau ke UK Harus IELTS Nah Sorry Untuk IELTS Kita mau kemana Ke sana ya Untuk IELTS nih Kemarin Kendalanya Kak Ripka Apa gitu Dan mungkin ada tips-tips Yang bisa dibagikan Ke teman-teman Yang sedang belajar IELTS IELTS-nya Tips-nya Belajar Belajar bener-bener Latihan terus sih Bener-bener ya Jadi Membiasakan diri Dengan Soal-soal IELTS Iya karena Even kita pinter Bahasa Inggris ya Tapi Strategi itu penting Menurutku ya Jadi Membiasakan diri Soal-soal IELTS Tipenya kayak gimana Jadi kita punya strategi lah Gitu ya Disitu Banyak-banyak latihan Ya Listening Banyak-banyak denger Podcast Dan lain-lainnya Itu teman-teman Jangan males nonton ya Aku paling seba Kalau misalkan Ketemu murid Kamu suka nonton Nggak Nggak Suka baca Nggak Nggak Terus gimana Oh iya Aku juga tuh Belajar tuh Listening Aku nonton Aku suka nonton Netflix Nonton Apa Matiin Subtitle Aku matiin Oke Dimatin Subtitle Nonton apa Kamu biasa di Netflix Aku Netflix tuh Biasanya ini sih Film-film Karena aku suka UK The Crown Atau apa Terus aku lebih suka Documentary Film Film gitu Pokoknya ini ya Intinya yang kamu suka Apa gitu ya Ditonton Iya Kalau aku kan Sukanya yang kayak Budaya sama Dokumenter gitu ya Itu juga sih Bagus Apalagi dokumenter kan Kayak narasi gitu ya Dia membacakan kita Jadi itu Membantu Dan itu kan juga Sebenernya nyambung ya Ketika kita hidup di Negara ini gitu ya Yes Exactly Oke Nah sekarang kan Binter nih Kak Dan Aguputara itu kan Dingin ya Dingin banget Gimana Tips untuk Tipsnya Ya Ber Apa namanya Bertahan di musim dingin Bertahan di musim dingin Yang pertama adalah Pake baju yang Pake Pake heat tag ya Thermal semuanya Oh iya Pertama-pertama Kita bisa cari sendiri Teman-teman Nanti ya Disini juga Beli disini Aku saranin beli disini sih Karena harganya Lebih Murah Murah ya Atau mungkin karena Kita udah dapat duit Dari beasiswa jodinya Iya ya Mungkin ya Oh iya Badawnya Beasiswa apa kak Oh aku Chevening Chevening Ada tips yang bisa Dibagikan mungkin Setelahnya Berapa kali kamu Apply beasiswa Aku apply dua kali Pertama gagal di interview Iya aku hanya Apply cevening Gak apply yang lain Wow Keren banget Pertama gagal Terus tahun 2020 Tahun ini Nyoba lagi Dan Masuk Apa yang kamu pelajari Dari kegagalan itu Dari kegagalan Sebenernya aku Ngeliat Aku gagal di yang pertama itu Karena mencoba untuk Trying to be Perfect banget gitu loh Kayak show off Oh prestasi ini Pengalaman Oke Tapi Yang kedua itu Aku mencoba untuk Try to be myself How Jadi lebih Jadi diri sendiri aja Apa adanya Gak dibikin-bikin Gak mencoba untuk Menunjukkan Menempatkan kita sempurna Jadi ya Just be myself Dan Apa ya Dan Nothing to lose Pastinya ya Ini aja sih Try Mencoba yang terbaik Tetap pasti Tapi Artinya Lebih ini aja Legowo gitu Kalau misalkan kita ada kelemahan Jadi ceritakan Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Karena gak ada yang sempurna juga Tapi yang penting Biasanya yang aku pelajari itu Kita menceritakan kelemahan Tapi apa yang kita pelajari Dan how to fix that Gitu kali ya Itu temen-temen ya Jadi jangan Aku Kelemahannya ini-ini Habis itu selesai gitu kan Malah menceritakan diri sendiri gitu ya Jadi Lebih personal juga sih Aku ngerasa Jadi banyak menceritakan Tentang diri sendiri Gitu Banyak menceritakan Tentang pengalaman Bagaimana kita bangkit Dari kegagalan Aku lebih menunjukkan Sisi itu yang seperti itu Mungkin itu yang menarik mereka ya Jadi sometimes kan Betul Nyari yang Lebih original ya gitu ya Jadi diri sendiri Instead of Dibikin Dibuat-buat sendiri Tapi pastinya ini juga Kak ya Kita Harus punya juga Profile dan pengalaman Yang di bidang kita gitu ya Karena kan mereka juga Carinya Terutama itu Schevening kan Kita harus Punya pengalaman Biasanya kan Dua tahun gitu kan Minimum dua tahun Oke Dan itu pasti ya Itu menurutku It's a must Jadi Namanya juga Kita apply beasiswa Harus ada Strateginya lah ya Kayak gimana Apply beasiswa itu gitu Oke Dan Menurutku Cari Ya memang Apa ya Strateginya itu ya Bener-bener Yang kita udah siapin Misalnya kayak aku Mau apply-nya yang Sejurusan ya Setformasi Jadi aku siapin Portfolioku yang seperti ini Oh Aku punya pengalaman Sekian tahun gitu Achievementnya seperti apa Bukan berarti kayak Apa ya Namanya kita ini ya Mintain Beasiswa itu kan Nothing free in this world Jadi kayak Minta duit Buat kita diinvestasiin Ya Pasti mereka pengen Investasiin untuk Orang-orang yang Pra missing Yang udah tau Dia mau Melakukan apa Di masa depan gitu Itu penting ya Jadi What to do after The scholarship ya Yes Oke Nah kita ada di penghujung acara nih Kak Closing statement ya Gak kira Apa pesan untuk temen-temen yang nonton Dance English Terutama yang mau apply-shevening Atau mungkin apply-shevening Atau mungkin apply-sheven secara umum Dan study di UK Ataupun yang lainnya lah Pesan dariku Aku selalu punya prinsip seperti ini Oke Sukses itu adalah kombinasi dari passion and perseverance Jadi passion only Passion itu akan membuat kita menjadi Mengetahui nih Kita pengen apa sebenarnya Ah betul Tapi tanpa perseverance kerja keras Itu gak akan bisa Sama aja bohong ya Jadi kombinasi kedua itu Itu adalah sesuatu Menurutku formula dari kesuksesan Jadi Tetap semangat Untuk yang mau apply beasiswa Rezeki gak akan kemana Tapi keep doing your best In every occasion Dan Kalau gagal Jangan menyerah Coba lagi Tetap coba lagi terus Ya karena Ya Kita gak tau sih Kapan beasiswa itu akan datang Aku juga gak expect Kita tahun ini Dan jangan nunggu Nah jangan nunggu siap ya Karena kita gak akan belajar-belajar Tapi Pastinya adalah Tetap kasih yang terbaik Ya Tetap kerja keras Di setiap Waktu yang ada yang Oke Siap Kak Ripka terima kasih banyak Terima kasih Teman-teman ya Jadi Kak Ripka di Belfast ya Irlandia Utara UK Kita doakan semoga Kak Ripka lancar kuliahnya Amin Terima kasih Dan nanti apa yang di Rencanakan Sukses selalu Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa Bye bye